Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali disini di channel Kaniyamanda Nah kali ini kan dia lagi mau tumis Brokoli Dan ini kan sayur yang tidak disukai oleh anakku Tapi dimasak seperti ini Enak banget luar biasa ya Sedangkan tapi enak banget Oke ikutin cara masaknya Jangan lupa like dan subscribe Juga suka video kali ini Terima kasih Nah ini dia bahan utamanya Saya beri itu 5000 ya ini Kalau gak salah itu 5000 Dapat tempat api yang luar itu Gak kecil-kecil sih Tapi oke gak gak apa-apa Ingat ya Batangnya ini Jangan dibuang Batang yang muda Sebaiknya kita pukas seperti ini Dan nanti kita akan tambahkan ke Tumisannya Ini kalau kita tutup batangnya Kalau batang yang muda Yang diambil Lalu yang agak tuanya sih Kita pukas aja Kira-kira cara membersihkannya Seperti ini Gitu ini alakannya manda Dan nanti juga Kita gunungnya Sebenarnya Bawang poti aja Saya juga Nanti akan sedikit Tambahkan Mezina Garam sedikit Lada bubuk juga sedikit Nah Ini Mudah dan simple Banget ya Cara membersihkannya Dan ini Takut ada ulatnya Jadi nanti Saya rendam dengan air garam Supaya juga ada ulat-ulat kecil itu Bisa keluar ulatnya Setelah itu kita cuci Sampai benar-benar sayur brokoli ini bersih Bolehlah Dua atau Tiga sampai empat kali juga Gak apa-apa ya Dipulak-pulik Sampai benar-benar Ini sayuran itu bersih Jika ada ulat pun Ulatnya sudah Kebawa dengan air Siapkan 1 liter air Dan tambahkan sedikit garam Kemudian masukkan brokolin Diankan sampai Kira-kira 3-5 menit 3 menit juga gak apa-apa Ya nanti kece kembali Siapkan air Dan dipikan Tambahkan sedikit garam Minyak Kemudian masukkan juga Brokoli Masak Hanya 2-3 menit Cukup Yang tetap hijau Dan ditutup Jauh tiket Angkatkan sisipan Cuci kembali Kiris Nah ini dia Sayurnya benar-benar Masih hijau Masih segera banget Dan ini ada 3 selam bawang putih Yang saya Kepetan Jauh kacang Bawannya simpel banget ya Disini bungunya juga Saya tambahkan sedikit garam Tepung maizena 1 sendok Dan sedikit Lada bubuk Kemudian saya akan Tambahkan air Kurang lebih 5 sendok 5 sendok Makan ya Kita aduk Dan ini Sayurannya Masih sangat hijau Siapkan minyak Dan wajan Temis Bawang putih Sampai layu Atau Sampai Harum Setelah Bawang putih Yang matang Tambahkan Air Tepung maizena Kemudian Brokoli Dan aduk Sampai merata Oke Disini Saya juga Tambahkan sedikit Air Terima kasih Banyak yang Sudah Mengklik Dan menonton Video kali ini Semoga Videonya Bermanfaat Ya Dan terima kasih Banyak Atas dukungan Kalian Semua Semoga Kalian Semua Selalu Sehat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih